Hai mengenuh weh bunyinya Hai mantau hehehe awas mati lutar Halo semua Assalamualaikum balik lagi di channel bakpros govlog ya di video terbaru ini kita plot ini tentang pemancingan anugrah yang letaknya di Cikarang ya di sini adalah pemancingan yang isinya banyak banget yang ikan-ikan monster ya dan letaknya itu ada di Cikarang ya Jadi kalau kalian di jalan arah Cibarusa ya di situ kalian bisa searching aja tuh pemancingan anugrah dan disini enggak cuma pemancingan kiluan disini juga ada untuk pemancingan ikan-ikan monsternya dan ini harga kiloannya ya dan ini harga update lah dua bulanan jadi video hampir gua ambil di dua bulan yang lalu dan di beberapa kolam tuh ada pemancingan kiluan ikan masnya kemudian ikan bawal nah sebenarnya sih dua kolam itu aja ya yang kalian akan bakal bisa nikmatin dan ini salah satu sensasi strike untuk pemancingan kiluannya ya kalau kalian yang demen banget narik-narik ikan bisa langsung cobain di kolam bawal karena kan ikan bawal tuh notabene nya ganas lah ya kemudian untuk makannya tuh langsungnya dimakan rus dan ini untuk kolam ikan ikan masnya ya kita coba pakai umpan yang sama untuk pakai umpan jitu ya jitu kita racek air panas dan lumayan ampuh nih buat ikan mas di sini dan ukurannya sih enggak terlalu gede ya ikannya ukuran sedang-sedang jadi untuk awalan ini kita awalin dulu nih untuk pemancingan kiluannya dan ikan-ikan ikan yang kita dapet nah nih ukurannya ya sedang-sedang lah ya dan pas kita kiloin nah ini dia kita kiloin beberapa ikan yang kita dapat kita harus kiluan nah jadi nanti ada beberapa ikan yang kita jadikan buat umpan jadi umpan ikan emas itu yang kita kecil biasa kita potong-potong buat kita mancing di kolam ikan ikan monsternya nih nah ini kita perjalanan ke kolam ikan monsternya sebenarnya bukan nggak jauh ya jadi sebelahnya kolam kiluan bawal nah kita nyari spot yang adem nih di sini sebenarnya ada satu spot lagi yang deket sama pintu masuk cuman di sini kita coba yang di ujungnya jadi sebenarnya kita eh pas harus nyoba di spot ini itu nanti kalian tuh bakal ditemenin sama kedi-kedi ya nah kedinya ini tergantung dari titik kalian mancing nah kalau kalian mancing di spot yang sebelah sini itu nanti ditemani sama kedi yang namanya Yadi ya si Adi ini nanti yang bakal demen kalian jadi kalau kalian dapat ikan bakal dibantu serok sama dia dan ini contohnya kita ya lagi dapat nih ikan platinnya lumayan ya ukurannya ya ini sekitar satu setengah sampai dua kilo ini ukurannya nih nah ini ya jadi kita Yadi ya dan ini ada member baru kita nih yang ingin merasakan dan ini baru pertama kali dia mancing jadi tadi dia trial dulu belajar mancing mancing di kolam kiluan bawal dan dia langsung kita ajak buat mancing di tempat ikan monsternya nih nah ini dari cara nariknya pun kelihatan ya eh seberapa udah kita ajarin cara yang oke gitu buat narik cuman dia kata lebih nyaman menaruh itu di sebelah situ gitu ya dan dapatnya ikannya kayak patin ya dan disini kalau rekomendasi itu dari si kedinya si Adi memang kita pakai umpannya itu roti jadi roti busuk atau roti kadaluarsa nah jadi nanti dia bawain tuh seplastik nah nanti pas kita mancing nanti dia bakal bikinin untuk umpannya jadi tinggal langsung aja tuh di kail di wol wol sama dia dan kalau pakai umpan-umpan yang jenisnya kayak roti gitu-gitu ya pasti dapetnya kalau enggak bawal ya patin ya atau kode yang lain mungkin baung ini kalau untuk ingkan ikan predator lainnya kalau kalian mau untuk dapetin kayak gengiskan kemudian kalau kalian mau nyoba buat dapet rapima itu kalian pastinya harus pakai umpan yang ini kayak contohnya nih RTC kalau kalian mau dapet RTC segera mungkin bisa pakai yang roti ya cuman probability nya kalian bakal bisa dapet kalau kalian pakai ikan hidup atau ikan yang dipotong-potong gitu ya karena sifat yang kanibalisme ikannya itu kan lebih condong kalau kalian pakai umpan-umpan yang yang ada amis amisnya gitu ya Nah jadi nih kita disini lebih banyak pakai roti ya kadang-kadang kalau pakai umpan daging kita pakai beberapa doang tuh jadi kita disini pakai empat joran kita turun empat joran nah ini contoh kita dapet ikan baung nih kita hampir jarang sirot bawang baru-baru kayak pertama di sini nih di bawang nih nah ini double strike nah tadi dapet bawang dan sambil ditarik juga kita tunggu nih ikannya apa ya hari kita ngeliat semangat teman kita ini sangat atraktif sekali ya jadi mungkin semangat-semangat anak muda yang jadi ingat pertama kali kita mancing tuh semangatnya kayak gini ya nah terdapatnya ternyata dapat RTC Bung nah jadi di sini RTC itu lumayan banyak ya jadi sempat lihat juga kita di pojokan tuh dapat RTC dan ternyata RTC nya tuh kayak lagi mungkin lagi beranak atau gimana ya lagi ngobrol atau gimana itu nempel gitu ada dua gitu jadi jadi sangat berkerumun ikan-ikannya nah mungkin kurang lebih begitulah pengalaman kita mancing di pemancingan anugerah ini rekomendasi yes rekomendasi karena tempatnya luas banget dan kita mau ngelempar bisa jauh-jauh banget lah dan begitu aja mungkin rekomendasi kita untuk harganya mungkin kalian bisa langsung aja jadi per dua jam itu Rp50.000 ya ya mungkin gitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga jalan terus ya dan sukses terus buat kalian salam backpost govlog selamat menikmati selamat menikmati